Adik-adik sekalian, nek kue pengen sukses, jaga kepercayaan, jaga kejujuran, itu modal yang utama. Rasulullah itu yatim piatu, tapi bisa menjadi pengusaha sukses, karena apa? Al-Amin bisa dipercaya, ya. Apalagi sampean-sampean, nek ditelok modal orang duwe modal, dudu turunan konglomerat, wah ini kok turunan wong sugeh, turun ke tujuh, tapi semen turun ke delapan pas entek bondo ini wong tuamu lah. Puasa mengajarkan kita untuk tidak sekedar menahan lapar dan dahaga. Tetapi puasa juga yang inti dan utama adalah menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu, kalian harus bisa, mana kebutuhan ini yang harus didahulukan. Kalau keinginan, keinginan itu bersumber dari hawa nafsu. Sebagai mana makanan, kebutuhan manusia itu apa? Nah, kebutuhan manusia itu sebetulnya hanya cukup satu piring nasi, karbohidrat, tambah lauk tahu tempe, terus sama air putih satu gelas. Itu kebutuhan. Ini yang harus kita perjuangkan, kebutuhan. Maka tolabul halal wajibun. Wajib kalian mencari riski yang halal untuk menutup kebutuhan. Kalau kesampaian pengen lauk, sate, pengen telur, pengen daging, itu masuk dalam daftar keinginan. Itu bukan kebutuhan. Kalau ada uang lebih, ada rezeki, silahkan. Sekali-kali bolehlah makan di luar, apa yang menjadi keinginan, sekali-kali boleh. Tetapi jangan sampai keinginan justru mengalahkan kebutuhan. Mana yang primer, mana yang sekunder, ini harus dipahami bersama-sama. Ini ujungnya kepada nafsu. Maka kita bersyukur oleh Allah diwajibkan puasa satu bulan. Ini dalam rangka memanage hawa nafsu kita. Dan nafsu sumbernya adalah dari syaiton. Maka puasa ini menjadi sangat penting. Karena puasa ini adalah benteng kita untuk menahan masuknya, menjadi pintu-pintu masuknya syaitan. Rasulullah s.a.w. bersabda bahwa Inna syaitona yajri majroddam Bahwa syaitan itu masuk dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Artinya siapapun ketika darah itu masih mengalir, santri bisa kemasukan syaitan. Kiai bisa kemasukan syaitan. Pejabat siapapun. Ketika darah itu mengalir, maka pintu masuk syaitan masih terbuka. Fadoyiku Kata Rasulullah Tutuplah pintu-pintu masuk syaitan Dengan apa ya Rasul? Biljui wal-atsi Dengan lapar dan dahaga Maka puasa itu menjadi benteng yang efektif Untuk mencegah masuknya godaan-godaan syaitan. Maka dalam satu bulan Setan ini dipenjara Bulan Romadhon Setan ini tidak bisa bergerak Karena sudah tertutup semua pintu-pintunya Tinggal tergantung nanti setelah Romadhon Bulan sawal Maka di pesantren kami Bapak Ini tiap Senin, Kemis Anak-anak wajib berpuasa Juga ada yang puasa Daud Juga kalau santri-santri yang senior Di sini dikenal dengan puasa dahar Puasa dahar itu puasa tahun Jadi satu tahun penuh puasa Kecuali hari-hari yang memang diharamkan puasa Itu lebaran Hari tasrek Dalam setahun Cuma lima hari dia tidak puasa Ini untuk santri-santri senior Itu melalui tahapan itu Puasa dahar atau puasa naun Itu setiap hari Membaca Al-Quran satu juz Siangnya puasa Itu untuk santri-santri yang senior Karena penting sekali lagi Puasa ini untuk Stabilitas Anak-anak menjaga emosionalnya Jadi kita harapkan Santri-santri Tidak hanya memiliki Kecerdasan intelektual Tetapi juga Kecerdasan Emosional Allahumma Amin Jadi santri Orang gampang Muringan Santri Orang gampang Ngamuan Orang gampang Nesunan Ini modal tadi Keistiqomahan Kita juga Diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Untuk menjadi Santri Yang amanah Kalau anda Adik-adik Pengen sukses Usahanya Kuncinya Adalah amanah Jujur Puasa Ini Mengajarkan Kejujuran Kepada kita Maka Allah Menyampaikan Dalam hadis Kutsinya Puasa Itu Ibadah Yang spesial Asawmuli Puasa Itu Untukku Kata Allah Wa'ana Adzibihi Dan aku Akan Membalas Pahala Puasa Langsung Kepada Hamba-hambaku Kalau Amal Ibadah Yang lain Pahalanya Kose Loh Marib Jik Suwi Ura Usah Kuatir Kebahagian Nanti Semua Masih 20 Menit Atau Mau Duluan Asawmuli Wa'ana Adzibihi Puasa Itu Untukku Kata Allah Wa'ana Adzibihi Dan Aku Akan Membalas Langsung Direct Kalau Amal Ibadah Yang Lain Allah Itu Membalas Memberikan Pahala Melalui Para Malaikatnya Melalui Para Utusannya Tapi Khusus Ibadah Puasa Allah Memberikan Pahalanya Langsung Kepada Hamba-hambanya Karena Apa Karena Ibadah Puasa Itu Ibadah Yang Paling Intim Hanya Kita Dan Allah Yang Tahu Beda Dengan Sholat Kalau Sampean Jamaah Subuh Opaura Pasti Ketahuan Singura Jamaah Konangan Keamanan Singura Sholat Asar Konangan Keluargane Karena Sholat Itu Bisa Dilihat Ibadah Apalagi Zakat Zakat Itu Bisa Dilihat Antara Muzaki Mustahik Orang yang Memberi Dan Diberi Itu Bisa Ketahuan Apalagi Ibadah Haji Haji Orang Sekampung Tahu Semua Tapi Kalau Puasa Tidak Ada Yang Tahu Bisa Pura Pura Malam Ikut Saur Siangnya Pas Wudu Duhur Duhur Sambil Minum Sak teguk Dua teguk Tidak ada Yang tahu Puasa Itu Tidak ada Ciri-cirinya Oh Kalau Orang Puasa Itu Kelihatan Lemes Banyak Banyak Orang Yang Tidak Puasa Juga Lemes Karena Memang Kurang Vitamin Iya Kan Oh Kalau Puasa Itu Bibirnya Kering Lah Itu Itu Memang Sariawan Jadi Jadi Enggak Puasa Juga Bibirnya Kering Oh Kalau Orang Meng Mas Nas 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 Ini Juga Pengasuh Sandren Kita Pak Jadi Puasa Itu Tidak ada Ciri-ciri Khusus Yang Bisa Dilihat Oleh Manusia Artinya Puasa Itu Melatih Kejujuran Melatih Kejujuran Tidak Bisa Kita Berbohong Kepada Allah Mungkin Kalian Bisa Berbohong Kepada Keluarga Pura-pura Puasa Berbohong Kepada Teman Etok-etok Poso Tapi Kepada Allah Kita Tidak Bisa Berbohong Maka Barang Siapa Yang Puasanya Penuh Insyaallah Kualitas Kemanusiaannya Kejujurannya Akan Bertambah Allahumma Amin Dan Ketika Kalian Jujur Ini Kuncinya Rasulullah Itu Menjadi Pengusaha Sukses Kuncinya Adalah Al-Amin Bisa Dipercaya Bisa Dipercaya Maka Disampaikan Al-Amanah Tajlibur Rizko Amanah Bisa Dipercaya Itu Akan Mengundang Rezeki Wal Ketika Kalian Tidak Bisa Dipercaya Tukang Bohong Ngomong Kesana Kemari Enggak Ada Buktinya Tad Jlibur Fakro Tunggu Saat Kefakirannya Adik-adik Sekalian Nek Kue Pengen Sukses Pengen Sukses Pura Jaga Kepercayaan Jaga Kejujuran Itu Modal Yang Utama Rasulullah Itu Yatim Piatu Tapi Bisa Menjadi Pengusaha Sukses Karena Apa Al-Amin Bisa Dipercaya Apalagi Sampean Sampean Nek Didelok Modal Orang Dwe Modal Dudu Turunan Konglomerat Wah Ini Turunan Wong Suge Turun Ketujuh Tapi Semen Turun Kedelapan Pas Ntek Bondoni Wong Tuamu Iya Kan Turunan Korun Kita Ini Tidak Punya Modal Apa-apa Modalnya Adalah Kepercayaan Kalau Dalam Bahasa BI Bank Cable Pokoknya Nek Sampean Wis Dipercaya Bank Duit Ngalir Semua Duit Ngalir Kuncinya Kepercayaan Tapi Begitu Hianat Begitu Di Black List Kalian Dimana Mana Ditutup Nggak Bisa Dapat Modal Tajribul Fakro Maka Tunggu Saat Kefakirannya Orang Jawa Punya Pepatah Ono Pepatah Jawa Ono Jeneng Ono Jenang Jeneng Itu Nama Pak Begitu Kita Bisa Menjaga Nama Baik Begitu Brand Kalian Ini Bisa Baik Maka Jenang Itu Akan Datang Rezeki Akan Berbondong Bondong Akan Banyak Yang Ngasih Modal Sampean Butuh Apa Kita Modalin Butuh Apa Seperti Rasulullah Rasulullah Begitu Masuk Ke Pasar Mekah Pengusaha Mekah Semua Berbondong Bondong Pengen Modalin Pengen Join Pengen Kerja Bareng Sampai Datang Satu Pengusaha Cantik Kwayaraya Janda Namanya Khotijah Itu Datang Kepada Rasulullah Pengen Join Ngasih Modal Usaha Semua Diserahkan Bahkan Jiwa Raganya Diserahkan Kepada Beliau Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Chao till Acre Al Se